Kan nih player MDL baru naik ke MPL, pasti ada penyesuaian dulu dong ya kan, kalau emang di minggu pertama mereka gak perform, minggu kedua gak perform ya, disupport aja gitu loh, jangan langsung dimaki-maki, disuruh turun lagi, mereka kan hero-hero fighter kuat-kuat banget, kabuki juga emang dulu kuat banget, yaudah makanya gue pilih Aura, eh pas gue pilih, loh gue sendiri tau-taunya Aura. Halo guys, selamat datang kembali ke eSport Breakout, karena semua eSport ada cerita, balik lagi sama gue Pepau, dan kali ini gue mengundang dua manusia yang beda, kagak sama juga kagak, so please welcome Sobat Beda Server, mana gaya lu tadi yang berdua? Oh iya, sup, sup, sup Oh kok yang begitu, jangan yang itu, ini kan buat konten, ini yang eksplisit aja, yang itu eksplisit aja, belum? Oke, iya, jadi yang mana? Sama aja Jadi yang mana? Hore Asik Ini ada Pak Gulung sama Nanti di cut ya Ini ada Pak Gulung sama Gio Ya hancur udah karya kita ya Ya emang kayak gini, emang kita penghancuran karir disini Kalau misalnya hancur udah pasti dari kincir lah Ya mau siapa deh duluan Apa? Ini kayak dua anak bocil, ya kan? Bajunya sama hitam Iya Bawahnya nggak usah disorot lah ya, ntar pada nafsu lu semuanya Cuala-cuala pendek tuh Tuh, Bali vibes banget, gila Ya, kita balik-balik Karena server banyak ya di Bali Server apa nih? Banyak Iya, iya Enggak bilang banyak Banyak, banyak Bidika Tunggalika Betul Salam toleransi Iya, iya Karena ya buah Jakarta doang kemarin Kenapa tuh? Back on topik Gue pengen aja nih Eh guys, gimana nih? Apanya? Ngomongin pekerjaan kalian yang gak selesai-selesai Jangan selesai dulu dia dong Jangan selesai dulu kalau selesai pekerjaannya Mau makan api? Kalau bisa nih event yang ini selesai Tapi lanjut lagi Jangan selesai-selesai Pokoknya lanjut terus Gue bener dong, pekerjaan kalian yang belum selesai Masalahnya kan juga bermulai ya? Iya Bener Masalah udah mau selesai Iya Udah cukup sih season 8 itu hampir selesai gue Lu kayak dev collector FIF Nggak lo boleh liat Kayak B.A-nya Dediko Busir ya? Bajunya kan begitu dulu Tolong Dediko Busir, tolong ya Invite gue sebagai B.A Gak Buzet ya Apa? Udah Mau apa sih sebenernya? Yow yow yang bener-bener yuk Lu dua kali sama gue dari Allah Sampai sekarang gak bener-bener soal minum yuk Ini mau apa sih sebenernya? Emang salah podcast ini minum sih Iya bener Salah-salah Apa-apa? Eh pak, saya penanya pekerjaan kalian yang gak selesai-selesai Nah, betul Gimana ditanggapannya ya? Tentang yang lagi huru hara Apa tuh? Sebentar lagi iya akan mulai MPL iya tapi kan MPL sekarang sama MDL udah dapet izin iya udah kemarin udah keluar statement resmi kan jadi udah gak ada huru hara udah gak ada huru hara lagi oke huru hara antar caster sekarang kenapa kalau boleh tahu spill dong kenapa gue dikit kasih tahu ih pak pulung mah enggak gue kenapa ya huru hara lu enggak ada huru hara gua lu kan lebih seribut kemarin sama siapa ya makanya udah kasih tahu bukan keribu terus ngapain udah main kasta-kastaan Oh gitu sekarang Caster omong deh sekarang setuju sih kalau Caster sekarang ada kasta-kastanya yang dibikin sampah pulung kebetulan kita ngeliat kok gue bikin kapan lagi gua bisa menghancurkan nama lu gua mulu yang dihancurin namanya udah bikin kayak gitu dia maka kalau mau jadi TR1 jangan duit jangan habis ke judi yuk masih kapan gua judi heran lu juga kalau misalnya udah jadi TR1 jangan koyo mulu lah gua maksiat wah wah enggak 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 jadi kemarin ya begitulah bukan dikasta-kastain sih cuman kayak mungkin dikasih jam terbang lebih ya yang baru-baru apa yang masih menghitungan baru jadi yang mereka untuk yang di MDL bener-bener jadi bahasanya senior sama junior aja lah gitu jadi yang di MDL itu emang yang bener-bener yang baru-baru semuanya kita-kita yang ada di MPL nggak ngisi dulu gitu gitu berarti kalian udah dua caster yang bakal ngisi di MPL aja nanti enggak ada dapet eh jam buat ngisi MDL nggak nanti ini saya nggak nyebutin ya iya nggak nyebutin cuman emang udah terlihat aja enggak enak jadi MDL itu yang buat semuanya Junior 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 Agus saya mau nonton saya mau nonton di Mdl terus makanya kan di situ mungkin nanti dikasih wak dikasih dikasih jam lebih lagi kan mereka mata bisa lebih explore bisa lebih ngeluarin lagi seluruh apapun yang mereka miliki nanti kan kedepannya nggak itu kemungkinan nextnya bisa ke MPL sama kayak player lu dari di season ini MDL dulu ya kalau lu jago ntar kan naik MPL gitu kalau nggak putus kontrak udah gitu aja tapi kalau ngomongin ngomongin soal player apaan sekarang udah ada statement terbaru lah apalagi MPL yang kalau misalkan sekarang udah bisa naikin di week berapapun untuk anak-anak Mdl yang mau naik ke MPL atau yang mau main gitu ya dua ya bisa mulai dari satu week dua kan berarti bener Nah itu menurut lu setuju nggak sih dengan statement itu bebas sih gue gue ngambil pusing yang penting ini kerjaan gue lancarin voice gue cair buh keren tier 2 miskin bikin begitu soalnya yang penting event-event yang monotone hahaha nih pendapat tier 1 ya coba gimana kasih tau Bang umpan gue disambut akhirnya ini mau sobat media server ya sebenarnya plus minus lah mereka akan mau minggu keberapa aja udah mungkin kelasnya mereka masih bisa masih bisa apa sih namanya masih bisa adaptasi masih bisa berapa sih eksperimen ya kan cuma resikonya di tim itu sendiri kalau eksperimen terus sampai minggu-minggu akhir jadi pakemnya yang mana ya kan mungkin yang satu lagi adalah kesempatan untuk para pemain-pemain Mdl mungkin dikasih kesempatan lebih kalau mereka bisa ditarik MPL tapi itu balik lagi layarnya sanggup apa-apa enggak lehernya mumpuni apa enggak ya kalau lu culun tapi lu minta-minta naikin ke MPL ngapain Tuyo atau gini bukan gua kan bukan pemain kalau gua rasa ini tergantung ini sih mereka ya nanti di mereka terbiasa nggak dengan sistem ini karena kemarin semua dibatasi nih minggu segini udah berhenti dari transfer window ya gue rasa sih masih ada tim yang bakal pakai kayak gitu sih masih ada karena kalau mau lu mau eksperimen terus contoh sampai minggu ke-6 minggu ke-7 iya terus lu powernya banget yang mana gitu powernya banget yang mana kalau lu masih bongkar pasang bongkar pasang bongkar pasang iya fondasi bisa jebol betul saya lama dong Kang Hai pakai saya tahu fondasi-fondasi paku bumi bisa lanjutnya nggak bisa ngeliatin gua kayak gitu sebenernya mau mukul tapi udah kena pukulan dari kehidupan eh tapi yuk gue pengen nanya dong dari lo sendiri lu kan bisa dibilang Caster Junior balik lagi ini ke Caster Junior bener Gio Yati memang hahaha bukan juga kita sempat berdasarkan dan yatim Caster Junior berarti lu sekarang lagi banyak ngerasain gimana performa anak-anak MDL pemainnya pemainnya ya menurut lo sendiri tadi 40 bilang sanggup nggak anak MDL buat nanti ngisi di week kedua atau ditarik buat ke tier MPL dari performa yang sekarang kan gua kan kita ngeliatnya season lalu udah dilihat selalu kalau season ini sanggup nggak beberapa player per MDL memumpuni untuk bisa nanti dinaikin ke MPL terlalu dini ya menilai kan baru hari pertama nih kemarin nih ya kan apalagi ada 17 tim bisa banyak banget tuh yang calon-calon kandidat kuat masuk ke MPL ya ada mah pasti ada kesempatannya ya nggak mungkin enggak tergantung mereka konsisten apa enggak di mdl-nya at least empat minggu aja Hai sama ini loh sama ini kalau mereka nanti udah naik ke MPL nih buat netizen-netizennya Hai kandip player MDL baru naik MPL pasti ada penyesuaian dulu dong ya kan kalau emang di minggu pertama mereka enggak perform minggu kedua ngeperform ya di support aja gitu jangan langsung dimaki-maki disuruh turun lagi karena kan yang udah-udah contoh kayak dulu Albert dari MDL ke MPL apakah minggu pertama Albert itu bagus mainnya agak-agak jelek banget malamnya tapi di next-next performanya coba lihat sampai Albert jadi salah satu janggul terbaik kita kan betul sampai pindah tim versi dulu yang dari MDL atau naik ke MPL minggu pertama emang udah langsung mumpuni langsung menunjukkan bakatnya atau menunjukkan potensi ya sampai akhir kalau enggak salah season itu dipos juara juara setuju jadi kalau ya di saat mereka naik tuh ya udah lah mereka juga butuh penyesuaian sama kayak lu baru naik kelas ataupun lu baru masuk ke lingkungan kerja baru ya pasti pengen kenal dulu dengan ini 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 apakah itu tidak memakan waktu ya makan waktu ya udah kelas 1 terus kelas 2 kan kajarannya beda iya jangan ngerasa paling bener yang ujung-ujungnya cuman ini out itu out ini out itu out lo ngegaji kagak nge-support juga angot-angotan kasih tau deh kulen nih kuluh kesah apa kuluh kesah dari Papulong iya karena emang itu paling nyata yang terjadi sama kita iya itu paling terlihat gitu loh kayak kalau kita lihat tuh orang nggak boleh ke ademat kesempatan gitu bawahnya oh nih dikasih kesempatan langsung julek mainnya woi orang sabar coba main emang bisa semampu itu emang lu bisa mengatasi atmosfer di MPL jujur kalau beda banget gue sebagai casternya aja DMDL sama MPL beda rasanya treatmentnya beda nuansanya berbeda fadinya berbeda ratenya juga gaji kan beda juga kan bagian situ sudah sulit ya Pak saya bisa nyamukin gua bingung mau jawab apa iya kan kena mental kan makanya jangan dijawab TRS loh awan bener saya baru TRA jadi ya dengan kayak gitu cobalah kalian kasih di support aja nggak semuanya tapi ada sebagian di luar sana yang kayak begitu loh yang nge-support mah yang nge-support terus yang kayak selalu nemenin timnya kalah timnya menang mah ada kan banyak kan banyak gitu tapi yang aneh-aneh juga banyak banget tapi kemarin gua DMDL seneng apa? kan pulang nih mau balik apa? ada bigotroopers iya bigotroopers semangat caster gitu iya keren banget iya keren banget sama gini loh bigotroopers ini kan kita juga kompetisi udah semakin besar gamenya udah semakin besar komunitasnya semakin besar lagi iya tapi yang aneh dan ***nya nih ya Pesnya kenapa kenapa kasih tau nih ya aneh dan ***nya gua garis bawa ini kadang di saat turnamen jalan official turnamen jalan kolom komen malah sibuk yang komen-komennya itu rasis gitu iya yang nyerang suku inilah yang nyerang agama inilah yang inilah yang itulah oh lol belajarlah dari sobat beda server ini betul biarpun kita berbeda tapi kita satu satu keyakinan kalau kita yatim haha jenis kayak gitulah cuy komunitas kita kan udah semakin gede udah semakin besar nanti kalau dilihat orang luar seperti apa kalau dilihat oleh komunitas lain seperti apa bahkan mungkin kita udah dicap mungkin ataupun ada beberapa di luar sini udah ngecap kalau komunitas kita toxic-toxic faktanya kayak begitu iya bener-bener iya kan lu 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 luar sana ini mungkin ada tuh yang minta beliin nangis-nangis udah dibeliin handphone kelakuan begitu brutal buat ngehujat jempol coba dipakai yang bener gitu dari otak kan turun ke jempol kecuali mungkin dia maaf ya maaf ngomong jempol tapi dari PC juga ada nanya kalau ngomongin soal itu dari MDL kita ngomongin tim yang baru naiknya dari MDL menarik banget ada dewa United dewa ya dewa gimana nih performanya Dewa nanti di MPL selanjutnya harusnya bisa ya bisa apa nih bisa adaptasi apa kompe atau bisa jadi juara yang bisa enggak karuan juga kan Iya bener juga Iya dong dari player-playernya juga what ada yang dari MDL juga udah sering banget main jam terbangnya juga tinggi leo murphy udah turun gunung lagi itu kan harusnya bisa harusnya bisa lah minimal inilah peop minimal Iya kalau gua rasa belum nih lo jujur aja nih jujur belum Hai karena oke lece ada leo murphy yang pernah di MPL Awad juga di MPL cuman kan sekarang five-nya udah berbeda lagi nih dan mereka Hai harus menaungi lanai anak-anak barunya ya terus juga ada Greco dan lain-lain eh Greco Saco jadi gua rasa untuk season ini terlalu dini kalau menilai Dewa United bisa untuk bicara banyak berikut ngeribat abangnya om gade deh aku realisasi om tapi ini kayak rebellion waktu awal-awal season sama Dewa United menurut gue ini jadi Cinderella story Cinderella story keren banget bahasa Cinderella story yang lagunya Cinderella pun itu udah jadi jelek banget yuk emang gue suka dari atas kebawah Hai selanjutnya kalau saya ngeliatin gua kayak gitu dua kali ya dua kali kayak gitu tapi yuk kalau ngomongin lu bilang Dewa United belum bisa bersaing kalau Pak Lulung bilang udah masih udah bisa lah bersaing harusnya bisa tapi kan udah banyak banget di player-player old yang muncul kembali ya ada daeran juga yang baru muncul ya kan terus juga ada Leo Murphy yang pindah ke D.U menurut kalian nih player-player old ini bisa ngimbangin MPL sekarang dan ngebawa timnya atau mereka menurut lu pada ya udah mekanik tua ini mah gua tuh nunggu yang muda-mudanya aja tapi mental udah pasti mereka lebih punya ini gua subjektif ya boleh-boleh alterchamps nih ya udah tercendeh track dulu RKT gimana ngomong aja ngomong buka aja dapurnya yuk buka aja ini kan metanya lagi rek banget harusnya dengan emblem baru Angela jadi sering buat muncul ya harusnya harusnya bisa harusnya ya apalagi dengan pengalaman dia dengan soft callnya dia harusnya bisa kalau ae kalau ae kalau tim lainnya daeran daeran xp kan ya menurut lu gimana dan juga player muda umurnya juga masih muda tapi dengan rehat satu season kan maksudnya lu harus bisa adaptasi lagi dong ini yang berbeda sebenarnya apa dengan let's say daeran yang rehat satu musim rek yang udah rehat dua musim nah itu nah ini yang sebenarnya perbedaannya mungkin kalau misalnya daeran kayaknya masih bisa lebih lebih kecap lebih banyak sih dibanding red ya tapi kan beda posisi lagi satu romer satu ekspilin bukan ngeremehin tapi Hai capek ngomong ya makanya kasih pulung lempar bisa kalau menurut Pak pulung gimana player-player old yang tadi Pak saya udah nanya nggak dijawab lagi nggak papa deh Oke thank you ya ya podcast kali ini Makasih banget sobat beda server apa loh tuh bisa 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 bisa-bisa-bisa walaupun mereka udah rehat satu sistem dua season bisa mereka kan punya waktu yang cukup lah cukup lah untuk menyesuaikan satu sama lain kan di dalam tim nah itu maksud gua ya kan ini gamenya game lima lima orang ini jatuh lagi nih apanya BH gua nah halo halo udah mana ya temen gua enggak enggak ini gamenya lima lima orang bukan cuma satu orang kan kita juga enggak berfokus kepada satu orang aja gitu contoh Rek yang baru turun gunung Leomurti yang baru turun gunung tapi kan empat layer lainnya juga masih dalam scene kompetitif sebelumnya yang rela kuatlah siapa lagi tuh yang bakal main pengen Dragon kemungkinan itu loh Jelan Naya ada midliner siap lagi lupa deh saya tuh jadi banyak kan masih banyak kemungkinan 50-50 sebenarnya itu yang terjadi emak ae juga biar kata rek udah dua musim kan tapi ada udil yang main terus ada Mino bukan game yang satu orang bukan kita yang satu orang ini aja yang bikin menang gitu loh begitu juga dengan daerah sih kalau tapi kan lagi heboh kemarin ya apa lagi katanya si Klee sabar dulu gitu iya ya apalagi sekarang tubuh sendok total lombang habiskan buh Hai Riwa tuh pasti ya butuh waktu lah kasih waktu cuman kalau menurut gue pribadi ada mungkin masih ada sedikit sisi positif lah dari apapun yang udah mereka alamiin kemarin ya ini menurut gua aja ya terserah lu mau terserah lu mau ngikut apa enggak lu terima apa enggak Hai kemarin harapnya habis kalah di beberapa turnamen dong ya kalau di beberapa turnamen dengan lain-lain terbarunya ya Hai iya mungkin nggak papa dah mereka kalah disitu setidaknya mereka kalah disitu mereka bisa eval karena sekarang dari official MPL sendiri udah mau jalan jadi nanti mereka bisa kecap di MPL di MPL ada m5 yang akan dipertaruhkan jadi mereka bisa fokus ke situ betul mereka kalah kemarin ya jadi pelajaran di MPL mereka bangkit ya kan jadi ketahuan gitu ketahuan di awal ternyata kita lemah disini dibilang haraki kemarin mah ya lemah apa mau marah lu ya lemah orang kalah ya bener-bener masih gak beraturan mainnya gitu loh yang ini kesini 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 ini kesini yang masih belum tahu mau ngapain gitu mungkin hadirnya daerah nanti bakal beda seharusnya kita lihat aja gitu loh kita lihat aja mudah-mudahan makanya Kingdom di luar sana ataupun siapapun yang emang support ararki terus ya didoain biar mereka cepat nyatunya jadi kalah yang kemarin jadi pelajaran MPL jalan mereka kecap disitu mereka naik disitu m5 udah ada di depan mata kalau ngomongin ararki kalau kata Papulung biarin mereka eval dulu terus ada statement dari Papulung nih yang diperkuat sama statement dari anti-match juga yang menyetujui kalau misalkan Aura bakal jadi salah satu tim terkuat juga dengan mereka punya meta-meta yang di luar nalar Oh iya waktu itu pas-pas bareng berbarengan aja kali ya kan anti-match juga ada podcast bersama Bang Jo atau ya atau Kolio sama KB gitu terus pas itu juga kita kita yang para talent ini disuruh untuk ngepredik itu bener-bener kita nggak tahu prediksi satu sama lain talent jadi tiap orang dikasih satu form lu isi dah di sini gitu loh yaudah semuanya ngisi dong semuanya nyetor ternyata pas udah di upload gua sendirian yang Aura dan semuanya full onik gitu sama arasi ararki arasi ararki ya arasi ararki coba kita lihat gua mau Ae tadinya terus kenapa nggak jadi ya udah lebih kemikir coba kita lihat lu ngomong dulu lagi kuat banget gitu tapi dalam hati itu saya nggak ngerti ya maksud dari omrolan yang udah disampaikan sama Gio sendiri gue pengen hati gue yang paling dalam ini nih gue udah tahu enggak ada arasi juga onik bawahnya ararki ayah batu second place-nya maksudnya Iya sendiri Pak Pulung yang Aura dan emang bener-bener dari seluruh talent semuanya kan onik gue sendirian Aura kenapa karena menurut gue pribadi kalau biasanya ada patch besar-besaran ataupun yang emang suka eksperimen aneh-aneh itu kan Aura ya kan dari pertama kali gua ngeliat Hai dulu deh pertama kali gua ngasih gimana MDL jalan gua ngeliat Hai yang hero ini tahu-tahu ada di posisi ini lainnya di posisi ini ini ada di posisi ini dan ujung-ujungnya walaupun mungkin di saat itu tidak diterima tapi mereka udah menggunakannya dan kadang berjalan kadang tidak tapi lama-kelamaan makin kesini lo kok tahu-tahu sama seperti apa yang mereka gunakan gitu loh ya kan yang kayak Kufra jungle ya pokoknya tank jungler lah inilah itulah gitu kok tim-tim lain juga kadang mengikuti dan hebatnya tim lain adalah setelah mereka melihat mereka berimprovisasi dengan apa yang udah mereka lihat hingga ujung-ujungnya membuat kemarin Aura malah stagnan di situ kan setelah mereka yang menemukan setelah mereka yang membuat auto mereka yang tertinggal dengan adanya yang terpisah di tim lain nah sekarang pas banget nih pes gede-gedean lagi banyak hero yang bisa random tahu-tahu ini disini 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 belum lagi mereka kan hero-hero fighter kuat-kuat banget kabuki juga yaudah makanya gue pilih Aura eh pas gue lho gue sendiri diri tautaunya Aura dan banyak lagi luar sana Wah sarkas lu sarkas lu sarkas lu kenapa gua sarkas itu kan pilihan gua ya bener-bener kalau lu nggak setuju sama pilihan gua ya udah terserah banyak saya dimaki-maki ada lu apaan enggak Pak apaan enggak Pak apaan enggak banyak banget tapi aneh banget kan iya nih orang Indonesia nih satu lagi nih anehnya tidak bisa membedakan prediksi sama dukungan tolong dua kali ya emang mungkin kalau pas lagi gue nggak bisa ngomong gini ya emang iya tolong coba kasih tahu perbedaan ngeprediksi sama ngedukung nih prediksi nih ya udah prediksi ini misalnya contoh nih ayo prediksi ibu-ibu itu masuk rumah kaki kanan apa kaki kiri duluan kanan-kanan gua kiri selesai enggak gitu loh banyak banget yang belum bisa bedain antara prediksi Bang lu yakin dukung aura season ini bang kok lu dukung aura season ini orang tuh udah jelas nih tulisan atasnya talent prediksi orang tuh predik masih sama pikir yang berdukungan tuh aneh sih aneh karena pakai bahasa Inggris jadi banyak ngerti apa kan talent prediksi Indonesia prediksi itu sama aja kayak kita kita jauh-jauh deh kasih bahasa Inggris lo udah sampai mana kastoyo I mean like hahaha gua tebalikin meja ya gitu prediksi bro prediksi Indonesia ini bahasa you know prediksi prediksi re ada prediksi itu ya diksi ya terus ah bodo amat ya capek banget kita dua kali lo ngeliatin iya yo kayak gitu lah prediksi juga kan banyak lo makan Oh ya nggak papa terus cara orangnya prediksi juga banyak kan ada yang mau ngeliat dari track recordnya gimana ya ada yang emang dari mau tebak-tebakan aja juga nggak masalah ya udah rediksi ya prediksi aja menang ya kalau emang ke bener ya bener kalau kagak ya ya udah kagak mau sih emang ya udah kalau itu untuk kalau gua pure ngedukung kalau gue bukan ngepredik kalau onyx predik Ae dukung coba dibedain gitu ya udah kalau ngomongin soal predik gue pengen tahu tiga tim predik dari Pak Pulung dulu yang kemungkinan enggak bakal lolos playoff ini pertanyaan gue kemarin tuh sama gua metode itu dibawa lagi kan predik Pak Pulung belum kena Oh ya bener-bener ga usah lu juga ngapain yang nggak lolos iya kemungkinan jadi puluh persen predik ya bukannya tengah-tengah ini timnya tidak lolos kemungkinan kita bilang kemungkinan prediksi 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 bebas bebas kan bebas bebas dong ya Onyx Ipoh Saraki hahaha hahaha bebas dong bebas kan bebas abang marah enggak ya udah igaman apa igaman enggak kan gua udah ada tulisan di sini pulung antionik pulung antihararki pulung antifos pulungan sini anti itu-anti itu banyak anti-mage apa Wow anti dioksidan anti virus gua juga boleh tiga tiga persija persipura yang ada di MPL dong minggu lalu ada di MPL nggak bisa ngambil formula gua hahaha enggak bisa bisa harus beda hahaha Gio tidak aman tadi lucu disitu ada alter ego ada ada nih chat dari kode lu nabisi-nabisi 23 masih sama kayak minggu lalu apa RBL dewa sama apa apa Aura lu bilang Aura ya enggak eh RBL dewa sekarang gig deh kacau ya menurut logik emang enggak enggak bakal bisa lolos play-off nih kenapa bisa selalu bisa aja tapi kredit tebel betul bisa malah tuh gue antara Giko ivo sender ini ya maaf-maaf ngomong kadang-kadang tuh kenal sama teman-teman di player atau dari coach gitu sering denger dan denger-denger info-info jadi kayak oh kalau berarti 40 top 3 tim kan tadi enggak ada ivo ony karaki sekarang lu sebut tiga tim yang kemungkinan jadi juara pertama kali ini sangkut-sangkutin disangkut-sangkutin di-predi kalau kok ya disangkutin lo kan tiga tim kemungkinan tidak lolos sekarang yang tiga tim teratas ya kan nah kalau jawaban salah juga kedepannya berarti nih nggak boleh ivo ony karaki berarti menjadi jadi pertanyaan yang satu rangkai gitu ya ini predik ya tiga tim teratas kenapa adanya pelan Aura Btr sama ini satu lagi aduh siapa tuh namanya siapa sih udah Ae deh Ae 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 Aura kalau di sebelumnya kalau yang di media itu gua Aura Btr Ony tapi kan ini kan game yang berbeda game yang berbeda pertanyaannya berbeda kalau kamu tetep Ae 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 jadi Ae bisa dapat antara peringkat 1-3 Oke setuju karena kita udah tahu jawaban jadi kalau kalian belum pada tahu jawabannya makanya ditonton podcast sebelumnya jadi penasaran tapi gue juga menarik banget nih apa lu berdua kan adalah sebutannya sobat beda server Oke siapa yang memulai predikat enggak dari bapak kita sih Bapak kita sempat ngirim pesan lewat mimpi untuk kamu harus berpulung begitu juga mimpi kalau datang lewat pintu depan horor kalau ngelutriak horor gitu udah enggak kita tuh awalnya gara-gara kemarin belum puasa jadikan gue tip ari sahur tuh dia nemenin mulu ya nemenin doang nemenin ikut sahur, ikut sahur mulu karena kan dia juga makhluk nocturnal kan tidak bisa tidur kalau malam betul ya udah yuk kemenin gue sahur yuk ayo ayo makanya jika kayak disitu dari awalnya dari story kayak oh ya Rindy ditemenin lagi ya mas sobat beda server kata-kata beda server sobat beda server kan udah kata umum banget sekarang untuk menyatakan sobat-sobat emang rasa sobatan banget enggak ini kan abis ini kita nggak ngobrol lagi ya abis ini udah musuhannya asli kita musuhannya kayak siapa sih lu gitu Iya oh iya sorry-sori butuh kan sensitive emang tier 2 eh keluarin dark joksu dong yang biasa di tiktok lu di tiktok dan juga di Instagram lu Instagram dan di semua media sosial lu keluarin dong keluarin lah yuk iya dikasih beban mulu kalau ke sini sudah gue nggak main dark joksu yang dark joksu dia ranahnya dia dia mau mau di sobat beda server dia tuh suka mancingnya gue yang makannya ya udah kalau darjokin sama kalian Iya ini udah dark system udah muntur loh semuanya apanya kita semua kok dia juga ya ada kolektor tuh apa deko lektor nah iya bener lagi di telepon deko lektor makanya kasih tau yuk darjok sambil ngobrol aja nggak bisa soalnya gue lebih ke spontan soalnya Ui iya nggak bisa kalau disuruh kalau lu kan dark jokes kalau papulung apa enggak tahu random aja jadi kita punya konten tebak-tebakan nah tebak-tebakan ini belum tuh tebak-tebakan yang yang aman gue tebak-tebakan yang enggak aman gue yang tebak-tebakan darjok 10 tebak-tebakannya enggak darjok segitu iya kayak gitu jadi kelihatan yin and yangnya gue yang hitam dengan putih walaupun kita sama-sama duduk di sebelah kanan Lucifer nanti oke no comment gitu-gitu aja contoh nih kayak kemarin ini kita bikin konten yang kita tebak-tebakan tuh apa tuh satunya ya Oh iya ini yuk aku sih lupa kenapa apa ya lu tuh oh iya kan kayak gua dulu yang nanya gitu coba siapa artis yang suka koleksi nanti perhiasan tuh siapa Jason Mas Antam tuh dah nanti lagi lagi yang ngasih ininya kenapa Tuhan Yesus merubah air jadi anggur bukan yang itu misalnya udah deh kenapa Tuhan Yesus disalip ya kalau di WhatsApp banget bingung ganda ini gitu aja ini berarti konten darjok spiur dia dia dan lu gue main biasa biasa-biasa gue menghadapi kehidupan dengan selayaknya manusia aja emang-emang-emang tapi ada nggak ngata-ngatain lu yuk yang bilang ah lu parah banget bercanda lu darjokse banget gitu Alhamdulillah keju Tuhan pada suka ya oh pada suka Iya emang gua nggak ngerti pemikiran masyarakat Indonesia walaupun nggak udah banyak ya karena tiar dua jadi jadi tuh ada yang komen atau nge-dm gua gitu Bang Hai darjok lagi dong gitu-gitu atau pas kemarin di talent prediction dipostingan MPL tuh ada yang commenting of dark jokes gitu-gitu king of darkness gitu-gitu jadi orang tuh udah welcome lah kalau gue darjokse Oke kalau Pak belum apa pulang udah terkenanya dia satu susah orang-orang minta foto kalau Madya gue fotoin itu deh Hal yang biasa agaknya Makanya coba obok-obok kita berdua jadi ajudhan Iya sih Mawak sorry ya Jada orang manggih kita udah lama itu mau orang pendor bagian ngurus reading bagian apa ngap-ngap kalau ngomong aja ngap-ngap kenapa-ngap gitu ya enggak tahu ngap-ngap lu tanya maco jitanya sama gua yang ngap dia eh tapi gue penanya deh ini random ya ya pertanyaan gue ya ya menurut kalian kalau event-event mobile legend gitu ada enggak sih orang yang mau cosplay pakai baju uranus buntung dong Iya eh parah kan gua bilang ya uranus apalagi punya kaki Iya ada nggak menurut loh bisa-bisa cuman berterbangnya yang bisa terbang itu cuman di kota tua sama di Bandung di Asia Afrika nah coba lu lihat di berdiri seharian kayak begini tuh ngambang nah itu dia bisa belajar nih cosplayer-cosplayer yang ada yang sering kita lihat di event-event belajarlah kalian nama cosplayer kota tua bisa terbangnya begini Bang bener jadi kemungkinan ada yang pakai cosplay uranus aja sih belum pernah ketemu ya belum pernah ketemu cuma kalau one-one building udah pernah ketemu ya gue berharap temen-temen kalau kempial pakai cosplay dong biar bener-bener kalau cosplay ya ya kalau ngelihat cosplay ya ya suka nggak suka sih liatnya kayak mereka kan niat banget ya pastikan kayak begitu mau nanya apa pernah enggak kalian nahan boker disaat lagi caster pernah 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 apa yang kalian lakukan apa ya Bok ya kalau emang masih tahan ya tahan kalau udah nggak tahan ya udah kabur aja kan masih ada partner yang ngomong gua paling banteng penceng banget now gimana lu mau satu mau distasi itu rusak pernah enggak sih Jadi ngeliatin ke gue mulu nih in lo ngomong ya bener-bener gue butuh sesuatu deh apapun nomor enggak bisa langsung nomor yang lain butuh nomor Iya gue kan Patria yang keset pet shop ada harganya murah terjangkau hal apa hal apa yang paling parah kalian lakukan selama nge-caster Hai gua ngomong pentil muter apa halus salah sebut salah sebut ini sponsor hahaha sama-sama ijo untung nih nggak ada yang tahu waktu itu juga tim belakang layar enggak tahu nggak sadar apa gimana gitu karena guna les langsung apa gimana entah emang tahu tapi diam-diam aja atau memang mereka enggak tahu sponsornya gede ya itu sama kecoh gitu Iya pas aku langsung ngeles buah wasyap marwan seret-set-set-set gimana sih nggak tahu gue bingung pokoknya ngelesenya Oh iya iya ambilnya selamat tidak ada tuh chat di grup apa gimana itu tidak aman semua itu paling parah Iya lu paling parah itu nil-nil ngomong itu pas kapan ya mdl season 8 mdl sempat season 8 mdl sempat sempat oke 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 itu ranah lu bengkuh kan hahaha hahaha Mdl Mnya Maggio emang hahaha padahal di ampel juga ada mnya ngelihat untuk dapat sempat tangan obrol 5 jam bapak gue mesti gue siram kuburannya iya pake airwiski ya gue diancur-ancur bercanda bercanda muter itu kejadian di MDL season 4 kan itu masih online semua ya ya itu tuh jadi pas lagi online tuh keresahan gue adalah kita ketika ada temen salah atau temen apa kita agak delay untuk koreksinya cuma kejadian gue itu fatal nggak ada fight nggak ada apa-apa yang ngomong ada vale kan hero vale gue bilang emang efek dari pentil muternya bahaya banget mereka berdua delay waktu itu Goni sama Coji delay cuma ketawa ya kan gue juga nggak bisa salahin mereka itu salah gua pure ngomong kayak gitu lumayan nah terus abis itu pentil muternya masuk puting beliung ya terus karena kita di discord ngobrol-ngobrol di discord kelar matchnya gue bilang sama mereka nih nggak apa-apa kan ya oh Muntun ya nggak apa-apa sih kayaknya nggak apa-apa support sistemnya luar biasa sekali tidak apa-apa orang belum ada chat kan di grup belum sih ya udah deh thank you thank you thank you di disconnect DC discord discord langsung masuk notif dari orang Muntun apaan yang gue denger gomping ulang-ulang apaan yang gue denger aneh banget kan aneh bisa dia ngomong kayak begitu karena abis itu yang lo tangkapin apa lo minta maaf iyalah jelas ya minta maaf saya minta info iya masa minta di farewell enggak dong minta maaf minta maaf minta maaf minta invoice iya habis itu jadi lu nggak apa-apa kan untuk lanjutin ngecaster season selanjutnya atau disuruh rehat dulu deh Alhamdulillah nya lanjut tapi enggak pilih lagi memang gara-gara itu iya makanya sampai sekarang lagi juga kan di season 7-8 gue nggak improve-improve di MPL karena masih tegang banget MPL tuh belajarnya di MPL setegang itu terus gue belum kenal banyak orang di MPL kalau kamu udah kenal sama Denny deketnya baru sekarang-sekarang kan iya sih sombong kan dia sombong dia dia loh sombong dari awal gue masuk di season 7 deh udah nih bakal gua bantai-bantai bantai-bantai nih gue turunin MDL dulu kali rencananya ya bener diturunin biasa kalau TRS soka sombong pertama kali baru sekarang kan deketnya iya iya terus gue nanya pernah nggak kalian dan berantem sesama caster atau sesama talent caster game lain atau caster satu game pernah belum pernah berantem pukul-pukul atau kata-kataan gitu ya kata-kataan aja dulu kata-kataan sama dia paling gue sama dia kata-kataan bercanda maksudnya yang benar-benar serius dalam konteks kasih tahu ya kalau tadi ngekesnya begini sih gitu kadangnya emang iya ya begitu emang gue kasar banget nggak batas kesucian diri itu nggak ada lagi yang mana dicambuk gue kadang-kadang kalau meneh kasar betul arah berarti nggak pernah ya bukan guanya so bener ya Iya kita akan kontes sharing seri-seri karena tipikalnya pulung itu yang nggak bisa langsung ngumpulin orang dalam satu forum untuk ngobrolin evaluasi atau ngobrolin kekurangan lupas ngekes dia tipenya tuh one-one situation nah itu dia diam-diam sendiri sendiri-sendiri gue bius gue minta tebusan ya kasihan kalau ditemukan tebusannya ke coji hahaha iya iya bapak emaknya 24 total jadi empat Iya upper bracket upper upper bracket kalau kalian kita kan lolos playoff aja enggak ya kita nggak lengkap nih saya tinggal ibu sama jadi kalian cocok ya Iya benar setuju Oke dari produser ada pertanyaan coba siapa pertanyaan laki-laki tokyo 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 ngedrip gua coba kayaknya dihubungin ini tokyo tokyo makasar tokyo 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 apalagi Pak produser pertanyaan laki-laki laki-laki pertanyaan-pertanyaan laki-laki lah ya jadi ya gitulah cobat beda server dan berkaiti Albert atau kairi Albert atau kairi Albert atau kairi Albert yang cadangan Albert Hai abet cadangan-abet cadangan Hai kamu marah lupanya iya kan namanya juga suruh milik iya apa mau marah lupa kecuali kecuali pada Iwan Fals kenapa aku lelaki bukan untuk dipilih gitu gitu ini jauh tahu 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 jauh kita iya jauh server ya Iya keyakinan kita jauh jauh cuman gini loh dengan adanya gua sama Gio tuh adalah sama-sama nih kan gua muslim dia Kristen kan emang beda gitu loh cuman kita tuh juga ingin secara nggak langsung kita juga ingin ingin menjelaskan itu kenapa sih yang di luar sana juga masih kadang ribut gara-gara perbedaan itu iya kita bisa jalan sama-sama gitu loh betul win-win solusionnya pasti yang lu nggak ganggu keyakinan gua gua nggak ganggu keyakinan lu kita masih bisa jalan bareng-bareng itulah kenapa gue sempatnya kayak sahabat beda-sahabat beda server ini kita iniin banget kita juga punya nurani ya iya kalau misalnya di partai tuh hanura gitu buset hati nurani rakyat rakyat kita punya rakyat rakyat lu apa rakyat raskin wow kita juga punya nurani maksudnya kita sama manusia lah ada kekurangan gua juga ada kekurangan lu ada kelebihan kita ada kelebihan juga ya kita jalan bareng-bareng kenapa sih yang kayak itu makanya gue tuh gua sama Gio tuh adalah sama-sama orang yang benci banget sama orang yang tahu-tahu suka mengkafir-kafir-kafirkan orang tuh paling bener hidup lu makanya harus jalan bareng kayak sobat beda server nah kalau kalian pada mau jalan bareng langsung aja DM ke Instagram apa pulung sama DM ke Instagramnya Gio atau minta nomor WhatsAppnya aja atau kalau kalian mau tahu lebih lanjut kalian bisa langsung subscribe ke YouTube-nya at yes at kincir e-sports atau langsung follow Instagramnya at yes.id atau kalau kalian bener-bener mau pengen tahu tentang selamat beda server bisa tulis di kolom komentar ya guys karena kita akan ada lanjutan podcast part dua-duanya sampai ketemu di podcast saatnya The Is for Breakout Teruk dadah gua pepau dadah dadah Pau lagi dong Selamat menikmati 通uk Terima kasih telah menonton!